Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Jepen Bagaswili dan Ricky Chawor mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Carlos Portes dan Taisey Marukawa Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan pintus Pada menit ke-13, Wahyu di Hamisi yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya jarak jauhnya masih melambung tipis di atas Mister Gawang Dan pada menit ke-22, Carlos Portes berhasil mencetak gol Dan membawa PSI E Semarang unggul 1-0 untuk sementara atas PSS Leman Tertinggal 1-0, PSS Leman langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-28, lagi-lagi Ricky Chawor yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-32, Keisano yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-41, Keisano berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Kedudukan satu sama pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, tepat di menit ke-47, Heisei Marukawa mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mengenai Mister Gawang Dan pada menit ke-52, Gali Pretas berhasil mencetak gol Dan membawa PSS Semarang unggul menjadi 2-1 atas PSS Leman Dan pada menit ke-61, Keisano yang mendapatkan peluang Namun bola sundulannya masih bisa diselamatkan Adi Satrio Pada menit ke-77, Jihan Layu berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi dua sama Terima kasih telah menonton!